selamat malam teman-teman semua selamat berjumpa kembali dalam acara daily mindfulness kita ya yang udah libur tiga minggu nih nah hari ini narasumber kita adalah sesung sengcong dan seperti biasa sebelum kita mulai kita akan satukan hati dan pikiran kita dengan berlatih nafas seperti yang diajarkan oleh sesung hengki ya oke kita pegang perut kita perut kembung nafas masuk perut kempis nafas keluar in 1,2,3,4,5 out 7,8,9,10 in 12,13,14,15 out 17,18,19,20 in 22,23,24,25 out 27,28,29,30 in 32,33,34,35 out 37,38,39,40 in 42,43,44 45,45 out 47,48,49,50 in out oke teman-teman kita kembali ke layar oke selamat malam teman-teman mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah kenal ya sesung sengcong ada juga buat teman-teman sesung sengcong satu tokoh yang baru ya jadi sesung sengcong ini adalah salah satu personal yang senior di RSCK cinta kasih ceci saya sangat terkesan sekali dengan gaya pembawaan sesung sengcong yang sebagai HR ya selalu membimbing membuka jadi MC moderator di dalam training-training maupun orientasi khususnya karyawan-karyawan di RSCK ya gaya bicaranya suaranya intonasinya dan bagaimana mensamerikan ya itu menurut saya sangat nyaman dan baik sekali nah untuk tidak berpanjang lebar saya serahkan kepada seng sengcong untuk memberikan biodatanya dulu dan kemudian membawakannya silahkan sesung sengcong selamat malam sesung sengcong sekalian terima kasih kepada Ibu Huileng yang pada malam hari ini sudah memulai kegiatan sesi daily mindfulness ya di komunitas daily mindfulness pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing dan berbagi ya jadi saya bukan narasumber tapi sama-sama kita belajar berdiskusi mungkin nanti pada akhir sesi diskusi kita akan menemukan satu kesimpulan yang berguna tentunya buat diri kita semua oke saya coba sambil share file-nya ya Bu ya bagaimana sesung seceh terlihat di tampilan yang terlihat yang terlihat yang terlihat oh iya oke sebentar ya saya nggak terlihat tampilan saya oke sudah terlihat ya untuk slide-nya ya oke terima kasih mungkin sebelum kita memulai seperti yang tadi ibu sampaikan saya akan coba memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya ini baby Cing Sencong masih bukanya baby oke nama saya nama lengkapnya Cing Sencong biasa saya lebih dikenal atau dipanggil dengan Sencong ya saya lebih keseharian saya adalah sebagai praktisi HR seperti yang tadi ibu Huileng sampaikan namun saya masih junior masih banyak belajar belum menjadi tokoh masih menjadi orang biasa dan bukan orang suci kalau kata kata bante ini ya saya juga aktif sebagai pekerja sosial di beberapa organisasi yaitu di Bodhidharma Buddhist Education Center di Garda Dharma Indonesia dan di Yayasan Damai Setiap Langkah oke kita mulai dari melihat gambar ini nih siung seceh sekalian terlihat gambar apa di di ini orang lagi baca sesuatu di air layarnya kenapa kecil ya membaca ya layarnya kecil ya oh gambarnya yang kecil ya bu ya layarnya juga kecil sih gambarnya kecil gambarnya emang kecil mungkin mudah-mudahan gambarnya bukan layarnya oke ini kita lihat semua rata-rata penjawabnya umumnya pasti lagi membaca ya bu ya nah kebetulan saya menemukan satu gambar tapi buktinya nggak dipegang ya iya kelihatannya kayak lagi ada yang nggak pegang buku atau pegang gitu kan nah ini untuk memulai sesi kita di malam hari ini saya ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa seringkali kita melihat setiap hal dari sudut pandang kita tapi kalau gambar ini kita perbesar kita akan menemukan sesuatu yang berbeda ternyata gambar ini nantinya bukannya orang sedang membaca buku kalau kita perbesar kita perbesar nanti yang terlihat adalah itu susunan batu-batu sebenarnya ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semua bahwa pada malam hari ini kita semua adalah berdiskusi bahwa saya bukan mengajari bukan saya sebagai seorang guru bukan saya sebagai seorang tokoh tapi kita semua sama-sama belajar cuman kita tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya tapi tentu sudut pandang itu mengarahkan kita untuk melihat ke hal yang lebih besar sehingga kita bisa mendapatkan manfaat oke selanjutnya sebelum masuk ke empat elemen tentang cinta dan kasih gitu ya nah sesiung seceh sekalian boleh gak nih share dulu berbagi apa sih menurut sesiung seceh cinta sejati itu gitu mungkin ada yang bisa share nih sesuatu tanpa pamrih cinta yang tanpa pamrih sesiung artinya tanpa minta imbalan balik tanpa minta imbalan balik oke ada yang ingin menambahkan mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin kanan oke gak apa-apa kita lanjut dulu seperti yang tadi disampaikan bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang tidak mengharapkan imbalan balik ya oke kita sementara kita mengambil pendapat seperti itu dulu nanti sambil kita diskusi kita masuk ke empat elemen atau aspek tentang cinta secara universal kita mengenal empat elemen cinta ini yaitu ada Meta Maitri Karuna Mudita dan UPK empat elemen ini begitu penting buat kehidupan kita ya kita gak bisa pungkiri bahwa di era yang teknologinya begitu canggih segala macemnya serba cepat gitu ya tapi apakah benar cinta sejati itu benar-benar ada apakah benar cinta sejati itu bisa digantikan dengan teknologi itu pertanyaannya ya sorry nih saya terkendala apa tampilan terkendal 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita masuk ke elemen yang pertama, atau lebih kita kenal dengan loving kindness, cinta kasih. Nah, cinta kasih itu seperti apa sih? Apakah ketika kita mencintai seseorang, itu menjadi suatu kebahagiaan buat kita? Nah, malah terkadang ketika kita mencintai, malah sebenarnya membuat kita menjadi menderita enggak? Karena ketika kita mencintai, seringkali kita malah berharap ingin memiliki, ingin menguasai gitu ya. Nah, kalau seperti itu, apakah kita sebut dengan cinta sejati? Malah itu sebenarnya membuat kita menjadi lebih menderita enggak? Membuat kita terpenjara enggak? Namun, yang paling penting adalah ketika kita berbicara tentang cinta kasih, cinta kasih ini bukan hanya sekedar kalau dikasih, baru cinta gitu ya. Tapi cinta kasih ini seringkali digambarkan dengan cinta kasih seperti yang tadi Sece sampaikan, yang sempat berbagi tadi ya di awal, bahwa cinta kasih tanpa pamrih. Makanya disebutnya cinta kasih, bukan hanya cinta saja. Karena ketika bicara cinta, itu mungkin hanya cinta personal. Tapi ini adalah cinta kasih yang lebih universal. Ketika kita berbicara cinta kasih, itu bisa enggak kalau kita bilang cinta sama seseorang, sama orang tua kita, sama pasangan kita, sama entah mungkin pacar kita gitu ya. Nah, apakah hanya sekedar ungkapan saja? Apakah sekedar hanya berkata-kata saja? Nah, ketika kita berbicara tentang cinta kasih, cinta kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa hadir di setiap momen bagi orang terkasih kita. Karena untuk apa kita berbicara cinta? Untuk apa kita berbicara kasih, tapi kalau kita sendiri tidak bisa hadir bagi orang yang kita cintai. Karena kehadiran kita begitu penting bagi orang-orang yang kita cintai. Jadi elemen pertama adalah tentang cinta sejati, elemen pertamanya adalah kehadiran kita. Cinta kasih kita itu harus dibuktikan dengan kehadiran kita. Karena tanpa kehadiran kita, itu tidak akan menjadi berarti sebuah cinta. Nah, ini juga saya ada mengambil kutipan dari salah satu pemuka agama yang cukup terkenal ya. Beliau sekarang sudah almarhum, beliau adalah Jan Master Thid Natham ya. Nah, ini ada quote-nya yang mengatakan, Jadi ketika kita mencintai seseorang, hal yang terbaik yang bisa kita berikan adalah kehadiran kita. Bagaimana kita bisa katakan kalau kita mencintai seseorang, tapi kita tidak hadir di sana. Definisinya hadir apa tuh seseorang? Nah, definisinya hadir tentu di saat ini dan sekarang. Artinya hadir itu bukan sekedar juga orangnya ada. Secara fisik. Nah, bukan hanya secara fisik, tapi baik fisik dan mentalnya benar-benar hadir. Karena yang tadi kita katakan, bahwa kehadiran kita itu begitu penting. Jadi, tidak hanya sekedar fisik ya. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam rutinitas kita sehari-hari, kita ada sih hadir di sana. Tapi kehadiran kita tidak hadir penuh. Kehadiran kita cuma kehadiran fisik. Nah, yang harusnya terjadi adalah kehadiran yang utuh. Baik secara fisik maupun mentalnya. Jadi, itu baru benar-benar. Kalau saya boleh tambahkan, misalnya nih, kita ambil contohnya ya. Kalau kita sayang dengan pasangan hidup kita. Iya. Iya. Terus, kita lagi duduk sama-sama dia. Kalau kita benar-benar hadir, artinya kita secara utuh sadar penuh bahwa ada dia di depan kita. Jadi, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kalau dia mau ngomong, kita dengerin sepenuh hati. Jadi, mungkin yang katanya bahwa kita sudah bisa merasakan walaupun belum terasa gitu. Kita tahu bahwa, oh, dia ini letih. Oh, dia kelihatannya lagi ada pikiran gitu. Jadi, kita benar-benar hadir. Maksudnya seperti itu kali ya, Syung ya. Jadi, jangan kita duduk berdua dengan orang yang kita sayang, tetapi kita masing-masing main handphone gitu loh. Kita nggak sungguh-sungguh hadir gitu. Kadang-kadang mungkin diajak kita ngomong, kita sekedarnya aja nyaut gitu kan. Itu mungkin yang dimaksud dengan, You can offer is your present. Ya, benar-benar kita present, benar-benar kita hadir. Ya, benar Bu. Setuju banget. Terima kasih banget Bu atas sharingnya sama tambahannya untuk kata hadir ini gitu ya. Bahwa emang ketika kita hadir penuh itu, itu melibatkan perhatian kita ya. Melibatkan perhatian kita, perhatian yang mendalam terhadap orang yang ada sama kita saat ini gitu ya. Dan kita juga menerapkan deep listening ya. Mendengar dengan penuh perhatian, berbicara dengan penuh cinta kasih. Jadi, tiga hal itu kita lakukan sejalan dan seiring. Baik melalui pikiran kita, baik melalui tutur kata kita, juga termasuk dengan tindakan kita. Ketika kita bisa melakukan itu semua, itu baru benar-benar dikatakan hadir penuh. Dan memberikan benar-benar dampak cinta dan kasih sayang kepada orang yang kita cintai. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, yang kedua. Yang kedua tentang compassion. Belas kasih atau kasih sayang. Nah, seringkali kita sebagai seorang manusia, walaupun berkata sudah punya pasangan, walaupun berkata sudah punya suami, punya istri, punya pacar, punya teman dekat gitu ya. Tapi kita seringkali merasa kekurangan cinta dan kasih sayang. Sering kekurangan kasih sayang. Makanya itu ketika kita berbicara compassion gitu ya, ini kita bukan hanya sekedar belas kasihan terhadap orang lain. Tapi kita juga melatih kasih sayang kita. Karena kenapa kita harus melatih dan berbagi kasih sayang kita kepada orang lain? Karena kita menyadari bahwa kita sebagai seorang manusia, kita membutuhkan kebahagiaan. Karena kita juga menyadari setiap manusia adalah orang yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. Ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang paling kita cintai, seharusnya kita menyadari kita juga harus mencintai orang lain. Karena setiap orang lain mencintai dirinya sendiri. Untuk itu kita makanya perlu melakukan pengertian tentang bahasa cinta. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik tidak hanya kepada pasangan kita saja, tapi kepada teman kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Berbicara tentang kasih sayang ini juga nggak lepas dengan hal bahasa cinta, bahasa kasih. Seperti yang kita ketahui, semua orang pasti membutuhkan kasih sayang. Semua orang membutuhkan perhatian. Karena pada akhirnya sebanyak apapun materi yang kita punya gitu ya, tapi di ujung nanti semua manusia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Nah, lima bahasa cinta atau lima bahasa kasih yang perlu kita kembangkan buat diri kita dan buat orang lain, karena ketika kita memberi, pasti kita akan menerima. Jadi jangan lupa dan jangan takut untuk memberi. Dan memberi itu tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Karena ketika kita memberi, itu semakin memperkaya batin kita, semakin memperkaya mental kita, dan membuat mental kita lebih berkelimpahan. Nah, setiap manusia punya lima bahasa kasih. Yang pertama biasanya, ada orang yang senang dengan sentuhan fisik. Ada orang yang senang dengan kata-kata indah, puji-pujian. Ada orang yang senang, oh kalau dikasih hadiah. Ada orang yang senang, oh dia bisa happy, bisa bahagia dengan melakukan, memberikan pelayanan, melayani orang lain. Nah, ini harus kita belajari nih. Harus kita pelajari untuk apa? Untuk yang tadi. Kita membangun hubungan yang baik kepada semua orang. Karena semua orang ingin bahagia. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ketika kita belajar loving kindness and compassion, we are the first one to profit. Ini dari Jalaluddin Rumi ya. Nah, ini juga quote yang mengingatkan kepada kita, memperkuat yang tadi kita sudah share ya, bahwa kita nggak perlu takut ketika kita praktek. Praktek cinta kasih dan kasih sayang. Kita tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah habis, karena orang yang pertama mendapatkan keuntungan itu adalah diri kita sendiri. Oke, yang ketiga, elemen cinta. Yang ketiga adalah joy, suka cita. Nah, ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa sih yang nggak mau suka cita? Siapa sih yang nggak mau happy? Siapa sih yang nggak mau senang? Siapa sih yang nggak mau gembira? Nah, tapi bagaimana nih kita bisa membangun diri kita agar selalu suka cita, agar selalu riang gembiran. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan ini ada dua sisi kehidupan, seperti koin. Ada baik dan ada buruk. Tapi yang perlu kita ingat adalah kebaikan dan keburukan itu tentunya menjadi vitamin, menjadi motif vitamin bagi kehidupan kita. Karena seperti yang kita ketahui juga, bahwa tanaman bisa subur, tanaman bisa bertumbuh, tanaman bisa berkembang, karena ada pupuk. Begitu juga dengan manusia. Ketika manusia sakit, manusia perlu obat. Obat bisa menyembuhkan. Nah, artinya apa? Baik pupuk atau obat yang seringkali kita anggap buruk, yang seringkali kita anggap tidak menyenangkan. Tapi ternyata hal-hal yang tidak menyenangkan itu menjadi obat, menjadi vitamin, menjadi penguat bagi diri kita. Nah, itu yang harus kita ingat, yang harus kita kembangkan. Dan paling pentingnya lagi apa? Bersyukur. Ketika kita bersyukur, itu akan menciptakan sukacita kita semakin terus bertambah. Dengan kita bersyukur, dengan apa yang kita miliki, kita akan semakin sukacita. Jadi sukacita itu tidak harus selalu kita memiliki sesuatu yang harganya mahal. Tidak harus kita memiliki sesuatu yang besar. Tapi ketika kita bisa bersyukur, kita bisa menciptakan sukacita buat diri kita sendiri, dan membuat lingkungan dan keluarga kita menjadi bahagia, menjadi happy. Nah, ketika bicara yang tadi, pupuk, obat, seringkali manusia menjadi bukan malah sukacita, malah jadi menderita, malah menjadi kenyataan yang ada ketika manusia menghadapi lingkungan kerja, teman, keluarga. sering nggak sih kita melihat atau kita kenal istilah benci tapi rindu. Benci tapi rindu. Baik sesama pasangan, baik sesama atasan dan bawahan, atau di lingkungan kerja. Itu menjadi sebuah hubungan yang toksik sebenarnya, menjadi sebuah hubungan yang tidak sehat. tapi tanpa kita sadari bahwa kita dengan sukarela menjalani itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak baik, yang menjadi tidak menyenangkan. Makanya kita perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri, sesulit apapun kehidupan kita, penerita apapun yang datang ke kita, memang tidak mudah sih. biasanya ngomong akan lebih mudah ya. Lebih gampang gitu, daripada prakteknya, daripada pelaksanaannya. Tapi, yang tadi lagi-lagi, sebagai setiap manusia, pribadinya ingin bahagia. Ketika kita memilih ingin bahagia, maka kita harus ingat, bahwa setiap kesulitan dan penderitaan yang ada, seharusnya tidak menjadikan kita seorang monster. Tapi kesulitan dan penderitaan yang ada, seharusnya membuat kita menjadi pribadi, menjadi manusia yang memiliki mental yang luar biasa. Minimal bisa menjadikan kita pemimpin yang baik bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke freedom, kebebasan. Jadi, tadi kita sudah berbicara, apa sih cinta sejati itu? Yang pertama ada cinta kasih, loving kindness, yang berhubungan dengan kehadiran kita. Kalau kita berbicara tentang cinta, kita harus hadir. Yang kedua, compassion. Ketika kita berbicara tentang cinta, di situ terdapat kasih sayang. Yang ketiga, tadi barusan adalah joy. Ketika kita berbicara tentang cinta sejati, di situ juga ada suka cita. Dan yang keempat, freedom. Kalau kita benar memahami dan mengerti tentang cinta kasih, seharusnya cinta kasih itu memberikan kebebasan kepada kita. Kalau cinta yang mengikat, yang membuat kita lebih menderita, itu bukan cinta yang sesungguhnya. Karena cinta sejati pada hakikatnya adalah memberikan kita kebebasan. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang manusia, kita tidak melekat kepada suka cita saja. Juga tidak melekat kepada duka cita juga. Artinya, kita harus bisa memiliki, mengatur diri kita agar memiliki mental yang seimbang, batin yang seimbang. Karena, walaupun kita melekat dengan kesenangan, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam proses kehidupan ini tidak luput dari ketidakkekalan. Artinya, sesenang-senangnya kita, pasti kita juga akan sedih. Begitu juga kita tidak melekat pada kesedihan atau kesulitan kita. Karena kesulitan kita, kesedihan kita pun tidak kekal. Kita pun pasti akan bisa terus berputar, senang-sedih, senang-sedih, bahagia, menderita. Karena kita menyadari itu, sudah seharusnya kita memahami bahwa kehidupan ini benar-benar adalah dua sisi yang harus kita sadari. dan kita tidak melekat kepada dua sisi itu. Walaupun mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bilang, oh itu tidak mungkin, itu sulit. Tapi kita harus bisa, kita harus mencobanya. Dan kita harus yakin bahwa kita bisa. Karena manusia seringkali bukannya tidak bisa, tapi mau atau tidak mau untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Oke, sampai di tempat ini. Ada yang mau share atau diskusi? Sorry. Silakan, teman-teman. Ada yang mau tanya atau mau share? Oke, kalau belum ada gak apa-apa? Sudah dulu kali, Bu Ber. Oke, silakan Bu Ber. Wah, ini senior saya ini. Silakan Bu Ber. Bukan senior loh sesiung. Iya, tapi saya banyak belajar lah. Tidak. Gimana? Saya yang belajar. Pertama ada Sintakasi. Mungkin nanya ya. Tadi kan dikatakan hadir ya. Jadi kita itu harus hadir. Gimana kalau yang LDR gitu? Maksudnya LDR ya. Dengan saudara, dengan orang tua. Nah, kehadiran itu apa harus dengan yang tadi ya, fisik. Harus hadir secara fisik. Kalau secara, misalnya online gitu gak cukup ya. Gimana tuh, Syum? Oke. Terima kasih, Bu Ber, atas pertanyaannya. Ini pemikiran yang baru nih. Iya, luar biasa nih. Makanya saya sambil Bu Ber bertanya, saya juga, wah berpikir nih. Ini luar biasa. Oke. Kita amini, kita setuju bahwa kehadiran adalah yang menjadi utama. Tapi tentunya, kehadiran itu kan banyak dalam berbagai sisi. Tadi kita juga sempat bahas tentang compassion, kasih sayang, bahwa setiap orang memiliki bahasa kasihnya. Kalau kita mungkin tidak hadir secara fisik, tapi kita bisa memenuhi bahasa kasih orang tersebut. Kan kita bisa pelajari, kita lihat setiap orang memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda. Walaupun pada umumnya tentunya bahasa kasih itu setiap orang membutuhkan lima. Yang tadi ada pujian, ada pemberian hadiah, ada quality time, menikmati waktu bersama dengan orang yang dikasihi. Nah, artinya kehadiran itu sekarang dengan era yang serba canggih ini tentu kehadiran itu penting secara fisik. Tapi, tentu kita juga sebagai manusia dengan segala yang ada kita juga harus bisa fleksibel. Dan disesuaikan dengan bahasa kasihnya. Jadi kalau bahasa kasih orangnya misalnya dia bisa menikmati waktu bersama walaupun secara fisiknya kurang tapi kan misalnya bisa lihat via zoom ya itu kan membantu ya mengobati. Sedikit banyak pasti terobati. Kurang lebih begitu Buber. Mungkin Buber ada pendapat atau pandangan lain. Teman-teman mungkin juga mau kasih pendapat. Silahkan. Ya. Buber sendiri ada pendapat. Kalau sekarang segera bukan ada lagi LDR nih ya. Dengan orang tua. Dengan mama masih ada. Iya. Tapi kalau menurut saya kita hadir itu kalau memang jaraknya jauh ya. Artinya kan sesering mungkin kita kontak beliau. Apalagi sekarang yang Sesung Sencong bilang ya. bahwa di zaman yang udah canggih ini tentunya buat kita jadi lebih mudah ya. Bisa pakai video call gitu kan. Lalu pada saat kita komunikasi dengan beliau gitu. Betul-betul kita hadir. Mungkin tidak secara fisik bisa saling menyentuh gitu kan. tapi kita betul-betul pakai video call memandang wajahnya memberikan senyuman mendengarkan apa yang beliau ingin sampaikan gitu kan. Sekaligus kita juga bisa mencurahkan lewat kata-kata bahasa kasih kita gitu. Jadi sebenarnya zaman sekarang lebih banyak menolong ya. kalau dulu kan harus tulis surat kan. Yang gak tau nyampenya gitu. Iya Ibu. Setuju sih Ibu. Jadi jadi dengan terbantu ya anak saya kan juga ada yang jauh juga jadi ya gitu jadi LDR-an dengan dengan adanya apa ya media elektronik begini ya membantu sih. Jadi bisa komunikasi bisa memandang wajahnya seperti itu sih. Tapi yang kehadiran secara fisik memang betul diperlukan juga sih. Harus diusahakan lah ya. Usahakan. Kalau gak bisa kalau sesama di Jakarta sesering itu tapi ya harus diusahakan. Karena betul-betul kan kita memang cinta sama beliau. Iya. Iya Ibu. Kanan. Kanan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Bear. Jadi tadi kehadiran memang penting tapi tentunya ketika kita berbicara kuantitas dan kualitas gitu ya. Tentu ketika kita bisa melakukan pertemuan dengan via video call dan segala macam. mungkin secara fisiknya enggak. Tapi secara kualitasnya mungkin itu masih bisa terasa gitu ya. Karena kan ketika berbicara dengan bahasa kalgu ketika kita berbicara secara batin ya. Pastikan berbeda ya. Walaupun fisiknya jauh tapi hatinya kan konek gitu ya. Jangan terbalik ya Siung. Fisiknya deket tapi fisiknya jauh tadi kan yang tadi kan beda ya. Fisiknya jauh tapi ketika dia via video call hatinya bisa konek gitu maksudnya. Jangan terbalik fisiknya deket jangan terbalik ya Siung. Jangan fisiknya deket malah orangnya jauh gitu ya Bu Ya. Bener-bener. Terima kasih banget. Nah itu yang yang justru paling lebih aneh gitu kan ya kalau kita fisiknya jauh aja kita bisa kangen bisa rindu gitu ya tapi gila fisiknya deket malah kita gak kangen gak rindu ya makanya jangan sampai hubungan kita seperti kucing dan tikus gitu ya dia selalu ribut tapi ternyata mereka satu sama lain saling membutuhkan Oke saya lanjutkan kembali nah karena ini yang saya ketahui adalah daily mindfulness gitu ya komunitas daily mindfulness nah dari kita tadi diskusi dari kita-kita ngobrol dari kita sharing tentang empat elemen kasih gitu ya ada yang pertama tentang cinta kasih kehadiran kita yang kedua tentang compassion kasih sayang kita dan bagaimana kita juga bisa berbagi bahasa kasih kita dengan orang yang kita cintai yang ketiga yang ketiga tadi kita berbicara tentang sukacita yang keempat tentang freedom kebebasan nah artinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita berbicara tentang sebuah cinta dan cinta sedati maka empat elemen itu harus menjadi bagian dari cinta itu sendiri karena tanpa itu semua sebuah cinta tidak akan menjadi berarti dan indah nah untuk melengkapi itu semua ini ada tips ya ada tips buat kita semoga ini juga bisa menjawab buat Bu Bear tadi yang LDR sama anaknya gitu ya tapi anaknya luar biasa dan tentunya Bu Bear juga menjadi orang tua yang luar biasa buat anaknya nah kita sudah pelajari empat elemen cinta tadi tapi seringkali yang tadi kita jangan melekat atau juga jangan tidak berlebihan lah gitu ya melekat pada satu sisi bagaimana sih caranya biar kita gak melekat gitu nah ini yang empat hal ini kita rumuskan dengan kata ABCD nih biar gampang biar gampang kita inget biar gampang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini berhubungan dengan mindfulness berhubungan dengan kesadaran kita berhubungan dengan keseharian kita jadi ketika kita berbicara ini pasti yang tadi-tadi saya sampaikan di awal bahwa pikiran tutur kata dan tindakan kita tentunya bila seirama tentunya bila berjalan beriringan itu akan memberikan kebahagiaan buat diri kita sendiri dan juga kebahagiaan buat kawan kita buat lingkungan kita buat orang yang kita kasih nah kalau kita muncul di pikiran kita kita harus yang pertama amati pikiran yang muncul pikiran yang muncul di dalam pikiran kita seperti apa kita harus amati nah contoh misalnya kalau pikiran kita ya kita kan gak bisa bohong sebagai seorang manusia pasti pikiran baik dan buruk itu selalu bergantian muncul kan sering dikatakan juga di dalam kelas-kelas mindfulness atau setiap diskusi gitu ya bahwa pikiran kita kan seperti monkey mind gitu ya bahwa pikiran kita liar seperti monyet yang kadang loncat ke sana kemari tanpa kita sadari ternyata dia sudah keliling-keliling kemana-mana gitu ya bahkan pikiran kita bisa dibilang wow lebih cepat daripada cahaya gitu ya kok bisa sedemikian rupa karena pikiran kita ternyata bisa kita tipu juga kan ketika kita misalnya dikasih sebuah contoh gitu ya dikasih sebuah contoh coba bayangkan kita makan strawberry gitu ya rasanya apa gitu ketika kita disuruh bayangkan ketika kita membayangkan buah strawberry yang warnanya segar merah rasanya asam manis gitu ya asam yang dominan gitu ya tanpa kita sadari tanpa kita sadari air liur kita kita mau tenang padahal itu hanya baru di pikiran kita fisiknya gak ada gitu ya nah itulah begitu dasiatnya pikiran kita maka kita harus amati kalau misalnya contoh timbul pikiran kita buruk A nya kita amati oh kita sadarin dulu nih oh pikiran kita lagi buruk nih ketika kita udah sadari itu dulu ya kita masuk yang ke B bangun sadarin nih oh ini pikiran buruk nih harus harus diapain nih nah lanjut ke C kalau pikiran itu buruk pikiran itu buruk berarti kita harus segera hilangkan pikiran buruk itu dari pikiran kita dan kita lanjut ke yang D daya upaya benar kita harus ubah kita harus bangun biar pikiran kita menjadi lebih baik biar kita bisa mengarahkan pikiran kita jadi lebih bermanfaat buat kehidupan kita dan buat kehidupan orang lain nah empat rumus ini yang harus selalu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari karena ini menjadi praktek yang begitu simple menjadi praktek yang begitu mudah dan itu memudahkan hidup kita semua kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dahulu mungkin kita bisa share atau diskusi slide-nya saya tutup dulu ya oke silahkan ada yang mau share atau berbagi sesung widodo dulu nih iya nih senior saya nih juga nih sesung widodo senior saya nih Bu sesung senceng nih di bodi dharma apa ya mau sharing apa ya Bu gimana bahasannya sesung senceng nih ini sih jadi pengingat sebetulnya Bu jadi kayak tadi soal kehadiran tadi ya soal kehadiran menurut saya sih menarik ya seperti yang tadi Ibu Ber juga tanyakan apa sama mungkin ya kondisinya saya yang mau Bu Ber itu apa orang tua jauh gitu ya dan memang betul sih dengan dengan teknologi dengan handphone terutama kita bisa tau lah kabar setiap saat gitu ya sangat bersyukur ya Do betul Bu meskipun juga menurut saya pertemuan offline itu tidak tergandikan jadi apalagi kalau saya paling senang kalau pulang itu adalah udah saya dengerin aja Ibu saya cerita apapun gitu meskipun karena Ibu saya udah 87 ya ini Bu apa yang diceritain sebenarnya udah pernah diceritain tapi gak apa-apa kita kita berusaha dengerin aja gitu karena saya ngeliatnya Ibu saya ketika dia bisa cerita dengan apa santai dengan ini bareng anaknya itu ya dia kayaknya juga memang butuh temen ya butuh butuh ada orang yang dengerin lah gitu intinya sih dan itu saya ngeliat apa sangat ini ya dia sangat happy lah saya ngeliatnya sih gitu karena selama ini kan mungkin dia belum menemukan atau gak menemukan orang yang cocok atau yang apa yang bisa dengerin dia ber jam-jam misalnya ya gitu bahkan saya kalau misalnya tidur tidur pun saya bareng dia gitu ya sebelum tidur kadang dia juga masih cerita-cerita sementara saya mungkin udah ketiduran gitu pagi baru dia ngomong lagi gitu tapi memang sih gak dengan siapapun lah ya dengan dengan kondisi apapun gitu ya apa kedekatan fisik maksudnya pertemuan fisik itu tidak tergantikan dan betul kata Ibu tadi bahwa kita denger ya bener-bener denger fokus denger jangan denger tapi sambil pegang HP denger tapi sambil makan atau sambil ngapain lah gitu loh buat saya itu juga satu latihan apa ya kesadaran kali ya kalau bahas ya jadi kita bener-bener kamu dengerin kamu apa lawan bicara kita itu lagi ngomong apa sih gitu loh sehingga kita nanggepinnya atau kita responnya pun juga sesuai gitu loh sehingga komunikasi yang baik itu kan kalau ada respon yang baik pula ya ada feedback yang baik jadi itu menurut saya sih sangat penting dan tadi Seng Sen Cong juga udah sampaikan bahwa itu tuh jadi kayak kekuatan kita untuk true love gitu ya kalau gak salah ya salah tangkapnya gitu ya terima kasih ya kanan-kanan Seng Syung Widodo setuju sih saya juga saya juga sangat mengamini bahwa kehadiran fisik itu tak tergantikan apalagi maksudnya kalau kita di dunia HRD kalau bicara training kalau bicara di club gitu ya ya kalau via online pasti tuh kayaknya rasanya sama kehadiran fisik akan berbeda gitu ya tapi ya yang tadi kita juga setujui dan sepakati bersama bahwa kalau kehadiran fisik tidak bisa saat ini kita tentunya sebagai seorang manusia harus mencari ide harus bisa fleksibel gitu kan tapi tentunya kita jangan lupa untuk ketika kita ada waktu setiap saat kita juga bisa meluangkan waktu kita ya mungkin bagi teman-teman sesungguh sekalian yang tinggalnya jauh di luar kota di luar negeri ya mungkin kan bisa menyempatkan diri mungkin setengah tahun sekali atau mungkin tahun sekali bisa berkumpul bersama keluarga gitu ya nah tapi tentunya itu jangan menjadi sesuatu yang kita sesali jadi orang kan sering berpikir waduh kita jangan lakukan sesuatu yang bakal yang bakal membuat kita menyesal tapi sebenarnya lebih baik kita menyesal daripada tidak menyesal gitu mengapa begitu karena ketika kita menyesal kita sudah melakukan sesuatu kita sudah mencoba daripada kita tidak mencoba sama sekali kita hanya berkata selalu menyesal nah itu malah membuat kita lebih apa ya lebih tidak baik terima kasih banget sharingnya terima kasih mungkin dari sesuatu yang lain sesuatu mau nanya sesuatu ya 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 silahkan li sebenarnya jelas gak ya jelas jelas tadi ya kita berkumpul bersama sesuatu mengenai apa kehadiran kalau gimana ya saat ketika sudah sepuluh kita belum bisa suaranya putus-putus ya ya suaranya terputus-putus ya ininya kayaknya itu apa sudah jelas nanya kurang bagus sudah oke sudah jelas sudah ya nah kak mempunyai orang tua itu udah umur gitu ya sedangkan kehadiran fisik kan pasti apa jauh lebih baik lah daripada misalnya komunikasi via WA atau via apa video call gitu nah masalahnya sekarang kalau yang orang tuanya itu udah gak bisa dengar gitu gak begitu dengar jadi komunikasinya kan susah jadi misalnya kita belum sempat hadir kesana terus kita mau WA call mau video call ya juga gak bisa dengar gitu jadi gimana menyiasatinya gitu Sasyong terima kasih Sasyong ya seperti yang tadi disampaikan sih bahwa kehadiran fisik adalah yang paling penting tapi ingat di dalam dunia komunikasi tadi seperti yang Sasyong Widodo sampaikan ya dalam komunikasi itu kita kenal ada ada voice gitu ya ada suara ya ada kata-kata gitu intonasi dan gestur tubuh jadi kalaupun ada kendala dalam voice ada dua hal yang lain masih bisa kita lihat dari gestur tubuh kita karena kan seperti pepatah mengatakan ketika kita berbicara dengan tulus ketika kita berbicara dengan penuh kasih ketika kita berbicara dengan penuh cinta itu akan terlihat di mata kita ya dan seperti lagi yang tadi kita sampaikan balik lagi kehadiran fisik begitu penting kalau kita menyadari itu kalau kita tahu kita memiliki waktu yang tepat itu menjadi pilihan kita kalau kita bisa lakukan kita lakukan segera temui orang yang kita cintai kira-kira itu yang bisa saya jawab terima kasih mungkin pertanyaan dari Lily adalah karena berjarak belum sempat hadir ke sana tapi kita pengen pengen hadir lewat video call menurut saya sih gini misalnya apakah yang orang tua itu ada tinggal sama orang yang lain kalau misalnya ada misalnya apakah pembantu atau apa video call itu bisa dibikin maksudnya kalau orang tuanya kurang mampu menggunakan fasilitas itu bisa lewat si pembantu lalu kemudian kan suaranya gak gitu denger ya suaranya gak gitu denger paling gak dia bisa ngeliat dari mulut kita itu bahwa ema misalnya apa kabar mama baik gitu kan nah dari itu yang tadi cara kita memandang lewat video call itu ya lewat nada ucapan yang kita sampaikan dengan sepenuh hati lalu sisanya kalau misalnya seperti orang tuanya dodo yang suka bercerita yang berulang ulang nah kasih dia kesempatan untuk bercerita berulang-ulang dan kita sebagai pendengar yang baik gitu loh kalau misalnya gitu tapi kalau misalnya orang tuanya juga gak banyak ngomong ya paling gak dia pasti punya kesan bahwa oh iya disapa loh gitu dikasih lihat wajah kita dan sorotan mata kita lewat video call yang begitu apa ya penuh kasih sayang penuh perhatian gitu menurut saya ya dan kira-kira gitu gak li ya bisa juga sibuk cuma kadang-kadang maksudnya kadang-kadang dia kan kayak agak males juga karena udah kader gitu jadi kalau misalnya kita telpon dia kayak cepet-cepet yaudah gitu kita pengen ngomong gitu kan tapi karena dia gak dengar ada sih misalnya yang dipancing adalah supaya dia yang ngomong berarti ya cuma kadang susah juga komunikasinya karena gak dengar gitu sedangkan dengar gak mau oh enggak maksudnya kalau dia yang dengar ya susah juga ya kalau dia ngomong kita yang dengar kadang dia gak gak dapet sampai terima feedbacknya gitu jadi gak apa-apa sih kadang-kadang orang cuma pelut kadang-kadang mereka tuh mungkin sehari-hari ya karena sendirian ya mungkin sepanjang lewatin waktu mereka juga ada rasa kangen mereka juga mungkin pengen ngomong sesuatu dan pengen didengarkan gitu loh ya selebihnya kalau dia tahu bahwa pendengarannya kurang mungkin dengan melihat wajah kita itu udah satu hiburan ya udah senang iya juga ya udah satu hiburan gitu dan kalau kita lakukan itu sering-sering gitu itu akan mengisi waktu-waktu dia untuk apa ya seperti penuh harapan gitu ya at least maksudnya kita setuju banget seperti yang disampaikan sama mengingatkan yang tadi kembali bahwa ketika kita tentang komunikasi ketika kita berbicara dengan kawan bicara kita baik orang yang kita cintai yang tadi jalur komunikasi itu gak hanya melalui suara saja gitu kan bisa melalui kata-kata suara dan tampilan visual kita gestur kita dan itu melatih kesadaran kita sesung-sencong ya bahwa oh iya kita harus memandang oh iya kita harus sepenuh hati oh iya kita harus hadir di depan kamera itu dengan senyum gitu kan pasti karena yang tadi disampaikan di awal bahwa kita gak bisa pungkiri keseharian kita dalam kehidupan kita tiga hal tadi menjadi satu kesatuan yang harus berjalan berilingan baik pikiran kita tutur kata kita maupun tindakan kita karena itu pasti saling satu sama lain saling memberikan efek dan dampak saya pengen tambahin nih sesung-sencong silahkan bu kita kan tadi bicara mengenai cinta sejati cinta sejati itu kalau kita pikir bahwa siapa ya dari sisi kita dan sisi lawannya kita gitu maksudnya siapakah yang sebenarnya menjadi cinta sejati kita oke ya seolah-olah nomor satu adalah orang tua anak pasangan itu ya tapi kalau kita bicara mengenai cinta yang universal itu mungkin lebih luas lagi dalam arti kata kita melatih yang tadi yang sesung bilang ada freedomnya loh jadi kalau cinta sejati kita itu hanya terbatas kepada yang tadi kita bilang ya orang tua kita orang-orang yang dekat dengan kita ya itu mungkin sulit untuk melatih freedom kita ya tapi kalau kita memperluas gitu siapapun juga adalah berhak untuk mendapatkan cinta sejati kita maka semakin luas dalam kita mempraktekan kesadaran kita kita hadir kepada kita berusaha tentunya ya kita selalu hadir pada setiap orang kita selalu hadir pada setiap momen jadi setiap momen itu dengan siapapun kita berada kita itu selalu hadir dengan demikian kita selalu aware karena kita ada karena kamu ada saya ada karena kamu ada kamu ada karena saya ada gitu ya jadi ya bagian yang tak terpisahkan makanya filsuf Rusia mengatakan kalau Leo Toltois itu mengatakan ada tiga hal yang terpenting dalam hidup kita gitu ya kapan sih waktu yang terpenting siapa sih orang yang terpenting dalam hidup kita dan apa sih hal yang dilakukan terpenting dalam kehidupan kita nah tiga hal ini tiga pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menjadi renungan buat kita semua kapan waktu terpenting siapa orang terpenting dan apa hal yang terpenting kita lakukan nah tiga hal ini senantiasa kita coba renungkan dan seperti yang tadi ibu sampaikan bahwa cinta kasih yang universal itu tidak hanya kepada orang tua kita keluarga kita nah tiga hal pertanyaan inilah yang Leo Toltois coba selalu tanamkan di pikiran kita coba kita renungkan dan itu mengingatkan kepada kita bahwa ketika malam ini kita bisa berkumpul di komunitas daily mindfulness itu juga menjadi sebuah cinta sejati buat kita bersama karena waktu yang terpenting kapan waktu yang terpenting ya saat ini sekarang ya kan saat ini sekarang kita ada di komunitas daily mindfulness waktu yang terpenting ada saat ini dan sekarang siapa orang yang terpenting bagi kita ya orang-orang yang saat ini bersama kita walaupun mungkin secara kehadiran fisik kita tidak langsung bersentuhan fisik tapi melalui media ya melalui media kita hadir bersama di komunitas ini kita hadir di zoom bersama dan orang-orang yang terpenting buat kita saat ini adalah kita semua yang ada dalam ruang zoom ini ya dan hal terpenting apa yang kita lakukan yaitu pada momen saat ini kita bisa berdiskusi bersama sharing bersama nah tiga hal ini yang menjadi kalimat yang mungkin bisa membuka pikiran kita membuka pandangan kita bahwa kita jangan pernah menyesali karena sesungguhnya orang tua kita juga pasti akan bahagia akan happy kalau kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat berguna memberikan dampak yang baik bagi orang lain tidak hanya bagi keluarganya saja tapi juga bisa bermanfaat dan memberikan kebahagiaan bagi banyak orang teman-teman ada lagi yang mau share atau mau tanya silakan saya bu ya sebenarnya ya saya ini pengen tanya sama ibu atau sesung sencong ya kalau saya kan udah gak punya orang tua terus saudara juga jauh-jauh nih ya cici jauh kalau dibilang gak ada perasaan cinta pasti ada care pasti ada tapi terkadang saya jadi bingung sama diri saya sendiri sejak dengar ini ya ya mungkin ada perasaan apakah saya masih punya rasa cinta itu kasian kasian kadangkala ada rasa rindu sama saudara ada tapi kalau ketemu ya terkadang yang ada tuh ngomel terus sayangnya ya terus kalau kalau gak ketemu suka khawatir kalau telepon bisa ngomel jadi terkadang saya bingung apakah kehadiran itu memang satu bentuk yang bisa mendukung rasa cinta saya sama keluarga ya saya cinta sama mereka tapi kalau gitu ketemu ya seperti itu jadi ada perasaan galau di hati saya kalau ketemu terkadang suka ribut kalau gak ketemu kangen gitu ya bagaimana tuh Pak Sencong sama Ibu kalau mengenai masalah bukan masalah sih ya mungkin saya apakah kurang rasa cinta kasih saya sama keluarga karena kan memang orang itu udah gak ada terus kehidupan kami saling berjauhan saya saya minta pendapat aja gitu kali ya kan en oke Mami Asien saya biasa suka panggilnya Mami Asien oke Seji Asien kalau tadi bilang bicara menghormati kalau udah gak punya orang tua gimana gitu kan ya yang pertama itu ya tadi ya menghormati orang tua bukan hanya menghormati orang tua kandung kita tapi menghormati orang yang usianya tua itu pun kita menghormati orang lain karena ketika kita berbicara menghormati itu disana adalah rasa menghargai menghargai dan menganggap semua orang setara ketika kita bisa menganggap setiap kehidupan setiap manusia setara kita sudah memberikan satu bakti kepada orang tua kita dan itu juga sudah memberikan satu bukti cinta kasih dan kasih sayang kita kepada semua orang karena semua orang pada dasarnya juga bisa menjadi orang tua kita karena setiap orang juga adalah guru kehidupan bagi kita itu yang pertama tadi yang kedua oh benci tapi rindu gitu lah ya walaupun bilang saudara gitu ya rindu tapi giran ketemu bisa ribut gitu ya benci gitu ya ya anggap lah istilahnya benci tapi rindu tapi ingat ketika kita bilang benci tapi rindu ketika bisa jadi benci itu padahal itu cinta gitu loh karena cinta maka timbul lah kebencian kenapa begitu karena cinta yang melekat lah akhirnya bisa timbul benci bisa timbul sebel bisa timbul kesel karena kelebihan gitu nah jadi pada dasarnya ada cinta disitu ya dan kesel marah itu kan gak selalu gak selalu menjadi hal yang buruk gitu loh ya kan karena seburuk apapun hubungan saudara orang tua dan anak ya pada akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada akhirnya kita butuh perhatian dan kasih sayang kira-kira itu saya coba menjawab silahkan ditambahkan ibu iya kalau menurut saya ini kan semua adalah kembali lagi latihan kesadaran dan latihan kesadaran ini seharusnya membawa meningkatkan rasa bahagia setuju ya sesung sencong setuju kalau semakin sering kita berlatih kesadaran maka kita akan semakin bahagia kemudian kita juga akan semakin tajam pikiran kita semakin cerdas gitu loh jadi kalau kita bicara mengenai kehadiran ya itu makanya yang tadi saya tadi tambahkan gitu kehadiran itu adalah saat dimana kita benar-benar hadir dan itu tidak terbatas kepada orang-orang yang di lingkungan keluarga kita aja gitu tapi kepada siapapun juga yang ada di depan kita nah kalau kita hadir misalnya kalau asin bilang ya ketemu cici gitu kan ya saat itu begitu kita hadir kita jaga kesadaran kita kita mungkin enggak setuju dengan caranya dia gitu ya kita cuma jaga aja jaga batin kita juga gitu jangan sampai kita terganggu jadi kalau dia ngomong kita enggak harus ngomong ya yang kita denger mungkin bukan sesuatu yang pengen kita denger gitu ya tapi itu adalah bagaimana kita mendengarkan secara utuh itu namanya hadir penuh dan kalau itu tidak berkenan kita lepaskan nah ini semua adalah bagian dari pelatihan ya menurut saya sih jadi kadang-kadang kita juga mesti tahu bahwa setiap orang ini kondisinya dengan seperti demikian dengan sifat-sifat yang seperti demikian itu ada kebawa dari DNA yang lalu kebawa dari kehidupan yang lampau ya cara kita adalah mungkin kita enggak bisa rubah ya tapi cara kita adalah menerima dan langsung melepaskan gitu jelas gak Ciasian jadi kalau yang membuat kita menjadi berduka adalah karena kita mengharapkan dia berubah iya terkadang saya berpikir kenapa ya udah setua ini lu dari dulu sampai sekarang begini aja bikin gue susah gitu kan jadi kalau sekarang kalau kita berpikir bahwa kita enggak akan ngarepin dia berubah iya kan dengan demikian kita enggak punya harapan dan kita enggak menjadi beban gitu loh kenapa gitu karena kita tahu bahwa kita cuma bisa apa ya namanya merelakan gitu loh bahwa sebenarnya kan sayang di kehidupan ini harusnya kita menggunakan kesempatan ini untuk membuat kita menjadi lebih baik ya kalau dia yang kita sayang tidak mau berubah atau bukan tidak mau karena apa ya jodohnya tuh jalinan jodohnya mungkin enggak ketemu gitu loh Sien iya sehingga ya di kehidupan ini kita suka pikir aduh udah terlahir sebagai manusia ya kenapa kamu enggak menjadi lebih baik gitu kan kan gitu ya terkadang terkadang saya berpikir jodoh saya dengan keluarga itu saya sayang sama mereka saya cinta sama mereka ya tapi kok ya enggak nyambung-nyambung kalau saya bicara dengan keluarga ketimbang saya di rumah sakit seperti itu kalau di rumah sakit saya ngomong lancar banget sama pasien dan pasien akan mendengar saya dan happy gitu loh tapi kalau begitu saya berkumpul dengan keluarga ada ada yang menjadi menjadi satu satu percekcokan gitu ya kayaknya ya seperti itu sih ibu iya tapi makanya lihatnya dari sisi yang lain gitu kebetulan di kelahiran ini dia adalah keluarga kita kelahiran yang lalu dia belum tentu jadi bagian keluarga kita yang akan datang pun belum tentu dia jadi bagian keluarga kita karena itu kita kepada siapapun juga harus menjalin jodoh yang baik jadi bukan kepada keluarga aja gitu siapa tahu yang namanya pasien ini kelahiran yang akan datang akan jadi bagian dari keluarga kita gitu kan misalnya kan seperti itu nah lalu seperti keluarga yang selama ini gak sepaham gak sejala dengan kita saya pikir nomor satu adalah kita syukuri bahwa kita tidak punya karakter seperti dia dari situ aja kita udah bersyukur gitu ya kedua kita melatih diri untuk tetap tenang tidak tergoncangkan oleh apa yang pemahaman pemahaman mereka yang mungkin menurut kita kok gak sejalan ya kok ketinggalan ya kok sampai saat ini masih berpikirnya seperti itu ya gitu loh ya kelakuannya ya kalau saya bilang ya kita belajar untuk menerima dan gak bereaksi gitu jadi kita jangan bereaksi nah ini adalah mungkin 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 kalau kita bisa mengatasi itu hidup kita menjadi lebih berarti gitu loh bahwa kita sudah bisa melewati tahap dimana kita tidak digoncangkan batin kita oleh cara berpikir ataupun kelakuan mereka gitu jadi ya dengan pemahaman oke memang yang bersangkutan sampai saat ini belum dan kalau kita merasa kita sudah menjadi lebih baik ya kita syukuri gitu loh tapi kalau yang belum yaudah gitu tapi yang harus kita jaga yang jaga adalah batin kita bagaimana supaya kita tidak terganggu menurut saya seperti itu ya mereka jadi belajar ini ya bu iya belajar melepas belajar untuk tidak bereaksi gitu jadi ngelihat itu ya ngelihat aja gitu ngedengar itu ya ngedengar aja gitu habis ngelihat ya gak usah dipikirin habis ngedengar ya gak usah dipikirin gitu itu kan bagian dari ya seperti sesung saya saya bilang itu sulit tetapi bukannya mustahil loh gitu loh ya karena kembali ya menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah kita ini pribadi kita masing-masing bagaimana memanfaatkan di kehidupan ini ya untuk menjadi lebih baik gitu jadi bagaimana kita memanfaatkan jadi kalau kita ini merasa kita kan kita ini sebenarnya masing-masing individu kita sendiri loh kita terlahir ya lewat rahim orang tua kita kita besar ya kita tumbuh ya mungkin dengan pengaruh lingkungan dan sebagainya tetapi menjadi menuju ke kesadaran itu adalah satu kesempatan yang pernah kita dapat dan harus kita harus kita apa namanya latih terus gitu loh karena nanti saat kita meninggal kita kita juga sendiri loh betul ya gak ada orang yang kita ajak meninggal untuk temenin kita gitu loh kan gak ada pergi ke kehidupan yang lanjutnya kita sendiri gitu makanya kalau menurut saya mungkin bukan dalam pengertian kita egois gitu bukan gitu tetapi memang kita semua terlahir harus memperjuangkan diri kita sendiri untuk itu maka kita harus jadi orang yang baik harus menjaga pikiran kita harus menjaga kata-kata kita ya semoga tidak ada satu makhluk yang berkurang kebahagiaannya oleh kita gitu itu hal-hal yang harus menerus terus-menerus kita lakukan gitu nah salah satu semoga tidak ada orang ataupun makhluk yang berkurang kebahagiaannya oleh kita salah satu adalah dengan kita tidak bereaksi dimana kita tidak perlu itu menjaga kita dan menjaga yang bersangkutan kira-kira oke gak oke banget bu setuju ibu bilang kan bahwa kalau kita bicara cinta sejati di awal kan tadi kita juga begini bahwa setiap manusia kan menginginkan kebahagiaan setiap manusia menginginkan kebahagiaan siapa sih yang mau menderita setiap manusia menginginkan kebahagiaan tadi kenapa seciasihan merasa seperti itu misalnya kepada keluarga atau saudara karena disitu kita punya persepsi persepsi kita itu loh tapi persepsi kita belum tentu benar bisa jadi persepsi saudara kita juga berbeda dengan kita tapi kenapa persepsi kita bisa seperti itu karena kita punya penilaian karena kita punya ekspektasi nah ketika kita berbicara tentang cinta sejati cinta sejati itu kan kalau kita sadari yang tadi semua orang menginginkan kebahagiaan jadi kita harus menyadari bahwa kalau kita berbicara tentang cinta sejati ya kita harus cintai itu apa adanya karena kita menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan karena setiap orang belum sempurna jadi seperti ibu tadi sampaikan kita harus belajar menerima dan bersyukur baru kita bisa membuat hati kita jadi lapang dan membuat diri kita menjadi lebih bahagia baik baik semoga bermanfaat seciami ada mau share teman-tanya belum ibu maaf belum ya oke teman-teman yang lain ada lagi buria selipang oke kalau belum ada mungkin boleh saya tutup dengan sebuah cerita ibu ya silahkan oke sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dan maklum bila ada kata-kata saya atau tindakan saya yang mungkin kurang menyenangkan pada sesi malam hari ini ya tapi tentunya itu bukan menjadi suatu niat saya mungkin itu hal yang tidak disengaja dan dapat dimaklumi oke saya akan bercerita sebuah cerita dan menjadi penutup sesi gitu ya nah di sebuah desa terkenal ada seorang patua yang dikenal dengan petuanya dikenal dengan kebijaksanaannya sampai kebijaksanaannya ini menyebar ke berbagai desa dan di sebuah desa ada sebuah anak muda yang mendengar berita ini dia ingin bertemu dengan patua ini yang terkenal dengan bijak dan si pemuda ini akhirnya benar-benar berusaha dari desanya pergi ke desa tempat patua yang bijak itu ya dia pergi naik perahu ya menyeberangi sungai ke desa seberangnya dan dia mencari patua itu sampai akhirnya dia bertemu dengan patua yang bijak ini si pemuda ini berkata patua sungguh beruntung pada hari ini saya bisa bertemu dengan patua yang telah terkenal di seantro desa gitu ya saya ingin bertanya sama patua yang bijak saya ingin mendapatkan pengalaman dari patua gitu ya wah patua ini dengan dengan sederhana menjawab anakku saya adalah orang biasa gitu ya saya adalah orang-orang seperti pada umumnya ya dan si pemuda ini bertanya sama patua patua saya membawa seekor burung di tangan saya menurut patua seekor burung ini dalam kondisi hidup atau mati gitu ya wah patua ini berpikir dengan berat gitu ya anak muda ini ternyata sedang bertanya atau sedang menguji saya gitu ya karena si pemuda ini bertanya seperti itu gitu ya bahwa burung yang ada di genggaman tangannya dalam kondisi hidup atau mati gitu ya ditaruh di belakang badannya wah si patua ini berpikir dengan keras kalau saya bilang burung ini dalam keadaan mati anak muda itu akan melepaskan jari-jari tangannya dan burung itu akan terbang bebas tapi bila saya mengatakan burung ini hidup dan si pemuda ini akan mencekik lihir burung itu sampai meninggal ya jadi si patua yang bijaksana ini dan benar-benar bijaksana mengatakan kepada pemuda tersebut hidup matinya seekor burung ini bukan tergantung oleh saya tapi hidup mati seekor burung ini tergantung dari niat kamu begitu pun dengan diskusi kita pada malam hari ini diskusi kita menjadi bernas menjadi bumpuni menjadi benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak bagi kehidupan kita bukan karena saya tapi karena Anda sekalian bisa membuat kehidupan kita semua menjadi lebih berarti dan bermakna dan bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita bagi lingkungan kita dan bagi orang-orang yang kita cintai demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Wileng Kan'en oke Kan'en Sushong Sencong Kan'en ya teman-teman tadi udah di resume juga ya saya kira hari ini satu topik mengenai true love yang sangat berkembang ya dalam diskusi-diskusi kita ya Sushong Sencong ya dan tentunya seperti yang tadi Sushong Sencong bilang hendaknya itu bermanfaat buat kita semua oke teman-teman semua selamat malam sampai jumpa di kesempatan minggu berikutnya ya terima kasih Sushong Sencong terima kasih teman-teman semua selamat menikmati